Wanita Iblis jelit 23. Hai, mengapa engkau berteriak? Apakah engkau takut mati Nona itu tertawa mengejek? Apakah engkau bernama Nona Hun Seru Siula M? Bermula Nona itu tertegun ketika orang menanyakan si-nya. Kemudian ia tertawa, setengah meter di belakangmu. Jurang yang curam sekali. Sekalipun pada ritwa itu bangun, tak mungkin dia dapat menolongmu. Kecebur jurang belum tentu pasti mati. Apalagi kalau hancur lebur, bukan hanya aku seorang, sahut Siula M dengan marah. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya lagi, apakah engkau bernama Hun Bonglian? Sepasang mati bundar dari Nona itu Mim Blalak. Sejenak ia termenung mengingat nama itu. Apakah engkau bukan pui Siula M? Tiba-tiba Nona itu tertawa dan serentak mendorong lagi sehingga tubuh Siula M meluncur sejengkal pula. Saat itu Siula M sudah menggelantung di tepi jurang. Separuh tubuhnya tercebur dalam mulut jurang. Asal si Nona mendorong lagi, tentu mereka tergelincir. Tiba-tiba Nona itu tertawa-tawar, di dasar jurang penuh dengan batu-batu yang runcing. Asal jatuh ke dalam, biarpun bertulang besi, tetap tak mungkin bisa hidup ia menutup kata-katanya dengan mengangakan mulut dan sekonyong-konyong menggigit tangan Siula M yang mencengkerah M pergelangan tangannya. Siula M terkejut sekali. Ia tak menduga akan mendapat serangan begitu macam M. Karena tak dapat menghindar lagi, tangannya tergigit sehingga berlumuran darah. Sakitnya bukan kepalang. Siula M memperhitungkan kemungkinan yang akan dihadapinya. Nona itu dapat melepaskan cengkeramannya dan memukulnya. Daripada menerima pukulan lebih baik ia mendahului lepaskan cengkeramannya pada tangan Nona itu dan loncat ke dalam jurang. Memang perhitungan Siula M itu tepat. Nona itu benar-benar telah lepaskan cengkeramannya dan menghantar M. Tetapi karena Siula M sudah mendahului loncat ke bawah, maka hantaman Nona itu pun hanya menemui angin kosong. Cepat Nona itu loncat bangun dan melongo ke bawah jurang. Ketika Miliat tubuh Siula M sedang meluncur ke bawah, ia tersenyum dan berseru nyaring, Sam Sumoai, maaf aku tak dapat mengantarkan jenazahnya. Hektometer, orang benggak benar-benar tak kenal perikei manusiaan. Aku pun takkan memegang peraturan dunia persilatan lagi tiba-tiba terdengar suara seseorang dan tahu-tahu punggung Nona itu telah dicengkeram. Nona itu tengah berdiri di tepi jurang. Asal orang itu mendorongnya, pasti ia terlempar ke dalam jurang. Nona itu terkejut. Namun ia berusaha untuk berlaku setenang mungkin. Ia menunggu timbulannya suatu kesempatan. Kembali suara orang yang bernada serat itu berseru pula, seumur hidup, Lonnie tak pernah mencelakai orang dan jarang berkelahi dengan orang. Tetapi saat ini Lonnie tak dapat mengampunimu. Sebenarnya sekali gerak Lonnie dapat menghancurkan urat-urat jantungmu sehingga engkau mati seketika. Tetapi aku masih berlaku murah. Biarlah kudorongmu masuk ke dalam jurang. Mati hidup terserah pada nasibmu. Tiba-tiba terdengar suara orang melantangkan doa Omi Tohut, apakah itu bukan Tai Isu Heng? Harap berhenti dulu. Suara itu cukup dikenal tetapi mau tak mau Tai Isiansu terkejut juga. Tai Isu Heng, silahkan mundur dan lepaskan Nona itu kembali. Suara itu terdengar dari belakang. Tapi nadanya kini rada bengis. Tai Isiansu bergeliat berpaling ke belakang dan lepaskan cengkeramannya pada punggung si Nona. Lalu cepat-cepat mundur tiga langkah. Tak salah lagi dugaannya. Yang datang itu adalah Tai Hang Siansu, ketua Siaulim S yang dikabarkan hilang di gunung Benggaka. Siaulim S.I.Nona baju merah pun cepat berputar tubuh. Begitu Mi Mandang Tai Hang Siansu, ia melangkah maju dua tindak dan berdiri tegak. Tai Isiansu tertegun beberapa saat. Perasaannya benar-benar meluap ketika mengetahui bahwa sutenya yang dikabarkan hilang itu ternyata muncul kembali. Sute, kau datang? Ah, kini gereja sudah kembali pada pimpinannya. Xiao Heng menderita luka berat, belum selesai mengucap Tai I Sian Su jatuh ke tanah. Luka yang diderita dari pertempuran dengan si nona baju biru tadi, masih belum pulih betul. Demi menolong Tai Teng Sian Su, ia terpaksa lepaskan pukulan dasyat. Walaupun Tai Teng tertolong, tetapi hawa murni dalam tubuh Tai I menjadi buyar dan lukanya pun Mim bengkak lagi. Adalah karena Mim punya keyakinan berpuluh tahun dalam hal tenaga dalam, maka ia masih dapat bertahan diri. Saat itu, begitu berhadapan dengan Tai Hong, perasaan Tai I meluap-luap lagi. Darah melancar liar. Habis bicara, ia terus rubuh pingsan. Tetapi anehnya Tai Hong hanya dingin-dingin saja melihat Su Hengnya itu pingsan. Malah ia mengampir isi nona baju merah dan berkata, telah kucegah bala bantuan si Olim si datang ke lembah ini. Tapi jika nona tetap tinggal di sini, tentu berbahaya. Harap sembunyi di lain tempat dulu. Dalam tiga hari, seluruh si Olim si tentu sudah dapat dibubarkan. Sejenak nona itu Mim mandang sekelilingnya lalu berkata, tempat ini selain jalanan masuk tadi, tiada jalan keluar lainnya. Su Ciku terluka berat. Kemana kah engkau hendak suruh kami pergi? Tai Hong kerutkan alisnya, apakah lukanya berat? Kalau orang pingsan, masakan tidak luka berat sahut si nona baju merah. Mari kita periksa. Aku Mim punya ipil mujizat yang mungkin dapat menyembuhkannya, kata Tai Hong. Sebelum menyusu langkah Tai Hong, lebih dulu nona baju merah itu Mim beri sebuah tendangan kepada Tai I Sian Su. Tai Hong segera memeriksa tubuh si nona baju biru yang pucat wajahnya dan meram. Kemudian ia berkata kepada si nona baju merah, Toa Sio Chia ini telah menderita luka berat. Tetapi tak apalah. Dia telah terkena pukulan Kim Ko Nge Chiang dari Sio Lim si sehingga perkakas dalam tubuhnya terluka. Asal minum dua butir pil ini dan beristirahat beberapa waktu, tentu akan sembuh. Tiba-tiba Tai Teng Sian Su yang rubuh di tanah tadi, bangun dan berseru, Tai Hong Su Heng, kapan engkau datang? Tai Hong berpaling. Tampak Tai Teng berseri wajahnya dan bersyukur karena Tai Hong yang menjadi Su Heng dan pimpinan gereja Sio Lim SI sudah kembali dengan selamat. Tetapi tiba-tiba matuh, Tai Teng tertumbuk akan si nona baju merah yang berada di samping Su Hengnya. Buru-buru ia berseru dengan gelisah, Su Heng, hati-hati lah di belakangmu. Hektometer, orang itu sudah pulih kesadaran pikirannya. Jika dibiarkan hidup, kelak tentu berbahaya. Lebih baik segera dilenyapkan saja pikir si nona baju merah seraya melangkah ke samping Tai Teng dan pelak, pelak, ia memberi dua kali tamparan ke muka paderi itu. Tai Teng yang baru tersadar dari pingsannya, menjadi gelagapan menerima tamparan itu. Mulutnya mengucur darah dan kepalanya pusing tujuh keliling. Tetapi pada lain saat, tiba-tiba ia loncat dan mencabut senjatanya. Melihat itu si nona baju merah cepat-cepat menendang lengannya. Tetapi Tai Teng dapat menghindar dan berguling-guling sampai beberapa langkah jauhnya. Kini ia berdiri dengan menghunus senjata Hang Pian Jan. Cepat-cepat ia sapukan senjatanya dalam jurus Hang Jui Lok Yap untuk menahan serangan nona baju merah. Karena sudah mengetahui kelihayaan paderi-paderi Sio Lim Si, si nona baju merah tak berani mengabaikan. Ia terpaksa loncat menghindar. Kemudian ia mi mandang Tai Hang dengan pandang penuh kecemasan. Tai Hang letakkan tubuh si nona baju biru lalu berbangkit dan mi bentak sutenya, Tai Teng, kemohri lah. Tai Teng Sian Su terkesiap heran dan tak berani lanjutkan serangannya. Kenalkah engkau siapa aku ini tanya Tai Hang? Su Heng adalah ketua gereja Sio Lim Si. Tai Hang mi mentaknya, tidak menurut perintah pimpinan, harus mendapat hukuman bagaimana. Lepaskan senjata dan kemarilah. Sejenak Tai Teng tertegun. Kemudian ia lepaskan senjatanya dan pelahan-lahan maju menghampiri. Rupanya ia sudah mendapat firasat bagaimana nasibnya. Wajah mengerut gelap, metu berkunang-kunang. Sinona baju merah segera mundur dua langkah untuk mi beri jalan. Begitu tiba di hadapan Tai Hang, Tai Teng segera rangkapkan kedua tangannya ke dada dan pejamkan metu. Berkata, apakah perintah yang Chiang Bun Su Heng hendak berikan? Tiba-tiba sepasang metu, Tai Hang mi mancarkan hawa pembunuhan. Ia pelahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Sesungguhnya Tai Teng hanya pejamkan metu, tetapi tidak menutupnya sama sekali. Ia tahu akan tindakan Su Hengnya yang hendak melakukan hukuman itu. Walaupun Tai Teng seorang paderi yang sudah tinggi kebatinannya tetapi dalam menghadapi maut saat itu, tak urung hatinya goncang, keringat dingin mimbasai tubuh. Tiba-tiba timbulah rasa kasihan dalam hati Tai Heng. Tangannya yang sudah diacungkan tinggi itu pelahan-lahan diturunkan pula. Pada saat tangan ketua Si Olim Si itu turun, tiba-tiba terdengar Tai Teng mengerang tertahan dan tahu-tahu tubuhnya terlempar ke dalam jurang. Hai, karena kulihat engkau ragu-ragu, terpaksa kuakili untuk menyelesaikannya menyusul terdengar lengkingan suara si nona baju merah. Ternyata dialah yang menurunkan tangan telengas untuk menghantar M.Tai Teng dari jauh. Tai Heng tersenyum, bunuhlah. Entah bagaimana aku masih mengingat kepada hubungan lama ia segera berjongkok, menyusupkan dua butir pil ke mulut si nona baju biru lalu berkata kepada si nona baju merah, Jikoh Niyo, harap mengurut jalan darahnya. Setengah jam saja dia tentu sadar. Lalu harap nona berdua mencari tempat bersembunyi di sekitar daerah sini dan beristirahatlah sehari. Besok malam, Loni akan menjemput nona berdua kemari. Nah, supaya jangan menimbulkan kecurigaan mereka, aku hendak pergi lebih dulu. Baik, engkau harus menjemput kami sahut si nona baju merah. Tai Hang Mim beri hormat. Ia mengangkat Tai Isian selalu dibawanya pergi. Si Ulaem yang kecebur ke dalam jurang, pikirannya masih sadar. Buru-buru ia kerahkan semangat sambil menempar-namparkan tangannya untuk mencari benda yang dapat dijadikan pegangan. Tetapi ternyata dinding jurang itu licin sekali dan tiada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Akhirnya ia putus asa dan menghela nafas. Entah berapakah dalamnya dasar jurang itu. Ia tak tahu bagaimana nasibnya nanti. Tubuhnya makin lama makin cepat meluncur ke bawah. Dan ia merasa ajalnya segera tiba. Ia pejamkan mata pasrah nasib. Dalam menghadapi datangnya malaikat lemaut saat itu, ia terkenang akan tiga bulan kenangan yang indah. Pertama kepada sumoainya, Chiu Wieng yang masih bersifat kekanak-kanakan. Kedua kepada Tan Hian Song yang mudah merangsang emosi dan ketiga kepada Bwe Hang Suat yang dingin laksana es. Tiba-tiba ia rasakan luncur tubuhnya itu agak sendat. Seperti ada sesuatu tenaga yang menahan luncuran tubuhnya itu. Sebelum ia sempat mengetahui siapa yang melakukan itu, tahu-tahu ia sudah menginjak tanah. Aneh, bukan batu-batu tajam seperti yang dibayangkan tetapi ternyata semacam permadani yang empuk sekali. Setelah menenangkan perasaannya, ia memandang ke sekeliling tempat itu. Hai, kejutnya bukan kepalang. Ternyata ia bukan di atas permadani melainkan di dalam dua belah tangan dari seorang tua yang tubuhnya berlumuran darah. Serempak orang tua itu ngimbis ikinya dengan nada yang ramah. Nah, engkau beruntung telah tertolong. Tiada seorang pun yang dapat terhindar dari nasib yang telah tersurat. Surat pesan mendiang toa suheng, memang tepat sekali, kembali ia mengelah nafas. Si Ulaem segera loncat turun dari tangan orang tua itu. Tampak tak jauh dari tempat orang tua itu, menggelep tak seorang tua gundul yang berjenggot hitam. Jubahnya yang pendek, penuh berlumuran darah. Lambungnya terdapat luka sebesar dua dim. Dia menggelep tak tak berkutik. Si Ulaem ingat lupakan kedua orang tua itu. Entah di mana, rasanya ia pernah melihat mereka. Orang tua yang rambutnya putih yang menyanggapi tubuh Si Ulaem tadi tersenyum, bagaimana, apakah hengkau sudah mengenali kami? Apakah lo ciampu berdua bukan kedua tiang lo dari siau lim es si? Siau si cu, baru orang tua berambut putih itu hendak berkata, tiba-tiba terdengar suara dasyat dan disusul dengan darah mencurah dari atas, sehingga tubuh Si Ulaem tercurah merah. Orang tua itu sapukan metu dan menghela nafas, serunya, apakah bukan tai teng sutit? Si Ulaem ikmandang ke sebuah tubuh yang jatuh dari atas. Badannya hancur berlamuran darah tetapi dari pakaiannya dapatlah Si Ulaem mengenalinya sebagai tai teng siansu. Oleh karena orang tua berambut putih itu sudah berpuluh tahun bertapa, sehingga ia tak dapat mengenal sutit, murid keponakan, dengan jelas. Untung kemarin malah M ia sempat mengenal wajah beberapa sutitnya itu dan taulah kalau yang jatuh itu tai teng siansu. Rupanya orang tua berambut putih itu dapat membaca keraguan hati Si Ulaem. Maka tertawalah ia tawar, anak muda jangan banyak keraguan. Sebenarnya ketika jatuh tadi, Loni sudah mengenalnya, sayang karena tubuh Loni sedang menderita tusukan pedang gerakan Loni tak leluasa sehingga tak dapat menolonginya. Ah, tai teng sutit pun telah menemui ajalnya. Tersipu-sipu Si Ulaem menyadari keselamatan. Segera ia berlutut mi beri hormat di hadapan orang tua itu, jika tiada lociampu wemi nolong, wampu pun tentu sudah mati. Tanda petik. Orang tua berambut putih mengawasi Si Ulaem, ujarnya, di dalam kelicikan masih punya kepribadian, di dalam keganasan masih punya welas asih. Siapa yang dapat menguasai hal itu barulah dapat menandingi gerombolan iblis yang sedang merajalela di dunia persilatan. Si Ulaem tak begitu jelas apa yang dimaksudkan, tapi ia sungkan bertanya. Setelah beri hormat, ia pun bangun. Tampak orang tua itu pejamkan mata. Si Ulaem yang masih hendak bicara, terpaksa tak jadi. Ia tahu tentu orang tua itu menderita luka berat dan perlu bersemedi. Kemudian ia keluar mi nuju ke sebuah batu besar. Di situ merupakan dasar jurang yang tak pernah diinjak manusia. Penuh dengan tumbuh-tumbuhan pakis yang lembab dan berair. Tetapi entah dari mana sumber airnya. Tiba-tiba ia terkejut ketika melihat air berwarna merah. Ah, ternyata bercampur darah. Dan memang tak jauh dari situ terdapat tubuh Taiteng yang sudah tak bernyawa. Diaem-diaem ia menghela nafas. Sama-sama jatuh ke dalam jurang tetapi lain nasibnya. Akhirnya ia berniat untuk membuat lubang gena mengubur mayat si padri. Setengah jam kemudian barulah ia berhasil membuat sebuah lubang dan lalu menguburnya. Setelah itu ia mendekati ke tempat si jenggot hitam yang masih menggeletak di tanah. Lukanya masih berdarah, pinggangnya agak gemetar tapi masih belum mati. Si Ulaem berjongkok, mengeluarkan sapu tangan, dicelupkan dalam air lalu hendak mim bersihkan luka padri itu. Tiba-tiba si padri yang berambut putih menyusupkan suara kepadanya, Nak, jangan mengganggunya. Dia takkan mati, hanya lukanya mimang berat. Dia kehabisan tenaga. Karena melakukan perjalanan jauh. Maka untuk beberapa waktu dia tentu belum dapat tersadar. Si Ulaem kagumi lihat orang tua berambut putih itu. Walaupun menderita luka berat, tetapi masih tenang dan pikirannya masih terang. Suatu tanda bahwa ia memang seorang sakti. Terdengar orang tua berambut putih itu berkata pula, Lonnie pun menderita luka berat. Punggung tertusuk teiga kali sehingga sampai masuk ke tulang. Harus perlu beristirahat beberapa waktu. Enam jam lagi, barulah Lonnie dapat bicara dengan leluasa. Si Ulaem memperhitungkan, enam jam kemudian tentu hari sudah malaem. Ia pun perlu bersemedi juga untuk memulihkan semangat tenaganya. Entah lewat beberapa lama, si Ulaem dikejutkan oleh dengusan napas yang keras. Ketika matanya dibuka, terkejutnya bukan kepalang. Seekor binatang yang menyerupai orang hutan, dengan menyeringaikan gigi, tengah berdiri di samping orang tua jenggot hitam yang menggeletak di tanah itu. Setelah mengawasi lukasi orang tua, orang hutan itu nimbung kuk hendak mengisap darah pada lukasi orang tua berjenggot hitam. Kejut Si Ulaem bukan kepalang. Buru-buru ia menjemput sebuah batu dan bersiap-siap. Berpaling ke sebelah lain, tampak orang tua berjenggot hitam itu tengah mencapai titik yang tegang. Ubun-ubun kepalanya mengeluarkan uap, jenggotnya bergoncang-goncang. Tetapi rupanya dia tak mengetahui tentang kemunculan binatang aneh itu. Si Ulaem cepat teringat bahwa kemungkinan besar, makhluk itu yang disebut Jim Hyong atau beruang orang. Si Ulaem agak cemas karena ia tak mim BKL senjata. Pedangnya telah jatuh ke dalam jurang. Tengah menimang, mulut beruang yang besar sudah mene-MPL pada luka orang tua yang menggeletak itu. Si Ulaem tak mau beraya lagi. Cepat ia timpukan batu dengan seluruh sisa tenaganya. Ge'er, hidung beruang itu tepat terhantam dan meraunglah ia sekeras-kerasnya. Mendapat hasil, Si Ulaem susu lagi dengan dua buah timpukan. Tetapi binatang itu sudah siap. Dengan meraung kera, ia menempar batu yang mengarah hidung. Tetapi batu yang tertuju ke perut tetap mengenai. Biluk, batu itu seperti mim bentur batu yang keras dan terpental balik. Melihat itu Si Ulaem tertegun. Cepat ia melesat dan menghajarnya dengan jurus Hwi Pacong-Ciong. Jim Hiong itu bertubuh berat maka gerakannya pun kaku. Dadanya kena terpukul. Tubuhnya pun bergoyang-goyang. Dengan menggerung keras, ia menyambar. Si Ulaem dapat menghindari lalu menendang perutnya. Duk, ia hampir menjeret sendiri karena terasa menendang batu. Kini ia menyadari bahwa tiada gunanya menggunakan kekerasan. Segera ia berganti kera. Ia gunakan siasat berlincahan kian kemari. Begitu dapat kesempatan, barulah ia beri pukulan. Benar juga. Jim Hiong itu menjadi pusing diajak berputar-putar. Karena marah binatang itu seperti orang gila yang loncat-loncatan tak keruan. Beberapa dinding karang yang menonjol atau runcing, berhamburan hancur karena terlanda gerakan beruang itu. Tiba-tiba binatang itu berputar tubuh dan terhuyung-huyung menghampiri ke tempat orang tua gundul. Kejut Si Ulaem bukan kepalang. Dengan gunakan seluruh tenaganya, ia menghajar punggung binatang itu dengan pukulan goting hiat san. Binatang itu hampir terjerumus jatuh. Dengan menggerung keras ia berputar tubuh, rentangkan kedua tangannya untuk mimeluk si anak muda. Dalam keadaan seperti itu, Si Ulaem nekat. Bukannya menghindar mundur, ia malah maju menyeruduk kepalanya ke perut lawan. Kedua tangannya mencengkeram si kulengan si binatang. Binatang itu menggerung keras dan mendorong si anak muda mundur sa MPAI tiga langkah. Detik-detik ketegangan segera berlangsung. Asal cengkeraman Si Ulaem kendor, dia tentu akan dicekik atau digegit binatang itu. Atau terus didorong, ia tentu akan terpojok pada dinding karang. Ternyata ia kalah kuat. Pelahan tapi tentu ia makin terdorong ke belakang dan akhirnya dipepetkan pada karang. Kini satu-satunya harapan ialah ia harus bertahan diri agar tangan binatang itu jangan sampai terlepas sehingga dapat mencekiknya. Dua adu tenaga antara manusia dan binatang itu berlangsung dengan hebat dan lama namun akhirnya detik-detik maut itu telah mencapai titik yang memuncak. Ia kerahkan tenaga dan tak lama kemudian ia rasakan tenaga binatang itu makin berkurang dan akhirnya lenyap. Tetapi begitu ia terlepas dari tekanan, karena kehabisan tenaga, ia sendiri pun rubuh tak ingat diri. Entah berapa lamanya, ketika ia siuman ternyata hari sudah malaem. Di sisi tempat ia berbaring terdapat setumpuk unggun api dan bau daging bakar yang wangi. Buru-buru ia duduk dan menyambar sekerat daging yang berada di dekat unggun api. Setelah menggerogoti dua teiga kali, laparnya pun hilang dan kesadaran pikirannya pun makin terang. Ternyata daging bakar yang dimakannya itu belum pernah ia lihat. Lain dengan daging kebanyakan. Begitu diperiksa ke dekat api, ternyata daging itu sebesar tau dan berwarna merah darah. Baunya agak anjir. Buru-buru ia hendak melemparnya. Jangan anak muda. Makanlah sampai habis. Loni memang sengaja telah mengambilkan limpa beruang untukmu. Walaupun mungkin baunya agak anjir, tetapi khasiatnya baik sekali untuk tubuh, tiba-tiba terdengar seorang tua berseru dengan suara parau. Kembali orang tua itu menghela nafas panjang, engkau sudah tidur hampir 24 jam lamanya. Selama engkau tidur tadi, Loni telah membuka beberapa jalan darah di tubuhmu. Ah, berpuluh-puluh tahun Loni pantang untuk membunuh jiwa, sekalipun seekor semut. Tetapi demi untukmu, Loni telah melanggar pantangan itu dan mim bunuh Jim Hyo NG. Habiskanlah makanan itu, nanti Loni masih perlu bicara denganmu. Si Ula yang mengenali suara itu adalah suara si orang tua berambut putih. Dengan pejamkan mati segera ia menghabiskan sate bakar limpa Jin Hyong. Setelahnya ia milangkah keluar. Tetapi orang tua berambut putih tadi Mie manggilnya supaya masuk. Tampak orang tua berambut putih duduk bersilah sedang orang tua gundul yang berjenggot hitam menyandar ke dinding karang sambil pejamkan mata. Si Ula yang mengaturkan terima kasih atas pertolongan orang tua itu yang telah menyelamatkan jiwanya dari Jin Hyong. Engkau bukan anak murid hut, tak perlu mim beri hormat begitu rupa. Silahkan duduk, kata si orang tua berambut putih. Si Ula M. terpaksa menurut kemudian menanyakan petunjuk-petunjuk apa yang hendak diberikan orang tua itu. Usiamu masih muda, tetapi engkau Mie miliki kepandayan yang luar biasa. Sayang sumbernya tak jelas maka sekalipun kepandayanmu itu sakti, tetapi bukan tergolong yang paling tinggi. Benarkah ucapan Loni ini kata si orang tua berambut putih? Si Ula M. terkejut dan mengakui Mie manggilnya telah mendapatkan suatu rejeki besar sehingga Mie memperoleh suatu ilmu kesaktian yang aneh. Orang tua berambut putih mengelus-elus jenggotnya lalu berkata, ilmu silat itu sumbernya satu, dalamnya tiada terbatas. Memang panjang sekali kalau mau diterangkan. Tetapi pada pokoknya hanya terbagi menjadi dua aliran, yakni aliran Cheng Chong dan Pian Chi. Aliran Cheng Chong mengutamakan pada dasar dan ketekunan latihan. Kemajuannya memang lambat, tetapi merupakan pengokohan jasmani yang utama. Ia menghela napas sejenak, lalu berkata pula, dan yang disebut Pian Chi itu adalah memang mengutamakan jurus-jurus yang aneh untuk merebut kemenangan. Dan walaupun terhitung menjaga diri dan milingi jiwa tetapi ilmu itu cenderung ke aliran nilueng. Misalnya menggunakan obat-obatan im dan yang, mimin jaem tenaga orang dan lain-lain. Tetapi ah, ilmu itu pun mim punya sifat-sifat kebaikannya juga. Bagaimana sifat kebaikannya itu? Bagus, pertanyaan yang bagus, seru orang tua itu perlahan. Siulah M. Heran. Buru-buru ia bertanya, apakah wampu salhomong? Mohon lociampuwa sukami beri maaf. Bila engkau anak murid perguruan kami, atau seseorang yang berhati luhur, sekalipun dalam hati mau mendengarkan kelanjutannya, tetapi tentu tak berani bertanya kepada loni, kata orang tua itu. Jadi lociampuwa menganggap wampuwa ini seorang yang rendah budi? Sahut pada ritua itu, menilik tulamu, engkau seorang berbakat bagus. Tetapi kecerdasan otak terbatas, keluh auran. Jiwa kurang. Syukur masih mim punya hati yang perwira dan iman yang baik. Tiap patah kata yang lociampuwa ucapkan merupakan kata-kata emas. Terus terang tanpa tedeng aling-aling. Wampuwa makin tersengsam. Orang tua berambut putih itu mengelus-elus jenggotnya tertawa, menilik keadaan dunia persilatan dewasa ini, memang perlu seorang yang seperti engkau. Ialah orang yang dapat menyesuaikan diri dan menghadapi setiap perubahan. Pegas dan berani bertindak. Dengan demikian barulah suasana kejahatan dalam dunia persilatan selama ini dapat tersapu bersih. Siula M. Tersipu Sipu mengucapkan kata-kata merendahkan diri. Tetapi Lonnie mengatakan suatu kenyataan, bukan bermaksud hendak menyanjungmu. Ah, wampuwa merasa telah kelepasan omong, mohon lociampuwa suka mim maafkan, kembali siula mim minta maaf. Tadi engkau hendak menanyakan, apakah sifat kebaikan dari aliran piyauki itu? Apakah sekarang engkau masih ingin mengetahuinya? Tanya orang tua berambut putih itu. Disebut piyanki tentulah menjurus ke jalan sesat. Pinjam barang merugikan orang, termasuk perbuatan yang jelek. Sudah tentu kesemuanya itu akan mendapat hasil secara cepat. Ah, wampuwa memang tolol, mohon lociampuwa suka mim beri petunjuk. Tiba-tiba orang tua berambut putih itu pendelikan metu dan menatap Siula M. dengan tajam. Sesaat kemudian Siula merasakan sinar metu orang tua itu seperti menembus ke dadanya. Tiba-tiba saja ia merasa gelisah. Tiba-tiba orang tua itu menghela nafas, ujarnya, kau benar-benar. Ternyata kau cerdik sekali. Ah, rupanya sudah. Suratan takdir. Pertumpahan darah tak dapat dihindari lagi. Buddha bersifat ulas asih. Mungkin juga tak dapat menolong keadaan dunia persilatan dewasa ini. Daripada membiarkan kejahatan meraja lelah, lebih baik menjalankan tindakan mim bunuh untuk mencegah pembunuhan. Agar dunia persilatan lekas bersih dari segala pengaruh iblis. Siula M. terpukau. Tak jelas ya yang dimaksudkan orang tua berambut putih itu. Kembali orang tua itu berkata pula, ilmu di luar sumber yang murni itu, sekalipun sebelumnya memang sudah terdapat, tetapi lohianlah yang paling berani sendiri. Ilmu kesaktian lohian itu telah menggetarkan dunia persilatan sehingga dianggap lebih hunggul dari semua ajaran partai-partai persilatan. Orang tua itu berhenti sejenak. Ia menghela nafas pula lalu melanjutkan, sebelum bertapa, Lonnie memang mengagumi juga akan kesaktian dan kepribadian lohian itu. Karena itu dengan susah payah Lonnie telah berusaha mencarinya. Kedua, Lonnie ingin mengadakan pembicaraan mengenai berbagai masalah di dunia persilatan. Jika dia suka kerjasama dengan si Olimpei, tentu mudah untuk mim bersihkan dunia persilatan dari segala kejahatan. Tetapi ternyata dia terlalu tinggi hati dan tak mau campur urusan dunia persilatan. Dia pun tak mau menemui Lonnie dan akhirnya dia harus menelan akibat dari sikapnya itu sendiri. Bagaimana loh Ciampu mengetahui hal itu tanya Siula M. Orang tua itu menghela nafas pelahan, ujarnya, sekalipun waktu itu tak dapat berjumpa, tetapi Lonnie telah menyelidiki jejaknya. Hasil penyelidikan itu Lonnie kumpulkan dan menyimpulkan bahwa meskipun lohian telah terluka oleh musuhnya tetapi dia belum meninggal. Di dalam peristiwa itu memang penuh dengan liku-liku dendam dan kasih. Beberapa puluh tahun berselang, di dunia persilatan telah muncul sepasang muda-mudi. Dan Lonnie pun menyelidiki mereka. Memang benar mereka berdua adalah anak murid lohian. Kemunculan mereka di dunia persilatan itu sebenarnya sudah menyalahi pesan gurunya. Tetapi entah apakah lohian mengetahui hal itu. Atau memang disengaja olehnya. Karena lebih dahulu ia telah membuat sebuah peta Giyok Tito. Menurut Desas Desus, barang siapa menemukan peta itu, akan memperoleh semua ilmu ajaran lohian. Tetapi mengenai hal itu, Lonnie masih ragu-ragu. Apakah loh Ciam Pua tak percaya tentang Desas Desus peta Giyok Tito itu tanya siula em. Walaupun pernah mendengar ceritanya, tetapi Lonnie belum pernah melihat benda itu. Mungkin peta itu memang ada. Tetapi Lonnie tak percaya bahwa peta itu benar-benar berisi ilmu ajaran lohian. Mengapa loh Ciam Pua mempunyai pandangan yang berbeda dengan anggapan dunia persilatan. Kembali orang tua berambut putih itu menghela nafas. Ah, rupanya kau hendak mengorek keterangan dari Lonnie. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Menurut Cheng Li, logika, tak mungkin lohian akan menulis semua ilmu kesaktiannya dalam buku itu dan disembunyikan dalam telaga darah. Apalagi nama Hiati, telaga darah, itu merupakan nama buatan. Agaknya bukan nama sebuah tempat. Menilik kecerdikan lohian, tentulah dia tak mau begitu mudah mencantumkan nama tempat persembunyian kitab itu. Kemungkinan tentu mim punyai maksud lain. Tetapi Wampu pernah melihat peta itu tiba-tiba Siula M berkata, Orang tua berambut putih itu menatap Siula M, di mana peta itu sekarang? Benda itu berada pada seorang sumuaiku. Sayang dia jatuh ke dalam perangkap orang Benggaka dan nasibnya belum ketahuan bagaimana. Apakah engkau masih ingat akan lukisan pada peta itu? Peta itu penuh dengan gurat-gurat merah yang menyeramkan. Tetapi tiada keterangan suatu apa sehingga sukar dimengerti orang. Padri angkatan tua dari Siou Lim Si itu mendesak Siula M, Cobalah engkau ingat-ingat. Apakah dalam peta itu masih ada lain-lain cirinya? Siula M merenung beberapa jenat. Lalu karanya, ah, benarlah. Memang beberapa huruf yang mirip dengan syair tapi bukan syair. Masih pada ritual berambut putih itu mendesak agar Siula M mengingat-ingat lagi. Siapa tahu peta itu terdapat ciri-ciri yang disembunyikan lohian. Siula M pejamkan mata. Ia menggali lubuk ingatannya. Berselang beberapa waktu, barulah ia membuka mulut. Ai, aku ingat sekarang. Tiba-tiba orang berjenggot hitam yang menyandar pada dinding karang itu, matanya dibuka dan menukas, apakah yang ditulisnya? Siula M tertegun. Dia heran mengapa orang tua yang terluka parah itu dapat sembuh dalam waktu yang cepat. Segera ia beri hormat. Loh ciampu sungguh hebat sekali. Luka yang begitu parah dalam waktu sehari saja sudah sembuh. Orang tua berjenggot hitam itu tersenyum dan tidak menyahut melainkan berkata pada si orang tua berambut putih, pandangan suhengnya memang tajam sekali. Bocah ini memang boleh juga. Kecerdasan terbatas, keluhurannya tidak cukup, sahut si paderi berambut putih. Sahut orang tua gundul berjenggot hitam itu, jika semua orang seperti kami berdua, ah, dunia persilatan sukar dicari orang jahat, lalu dengan helaan nafas berat, ia berkata pula, suasana dunia sudah begitu rupa. Penuh dengan kejahatan dan pembunuhan. Jika kita tak mampu berbuat apa-apa, ya, apa boleh buat. Tetapi sebenarnya kita dapat berbuat dan bertindak. Jika kita membiarkan saja kesemuanya itu berlangsung, apakah itu bisa dianggap sebagai suatu sikap walas asih? Orang tua berambut putih itu menghela nafas, luka sute masih belum sembuh benar. Janganlah banyak bicara. Lekas bersemedi lagi. Sebenarnya orang tua gundul berjenggot hitam itu berwatak berangasan. Tapi terhadap suhengnya dia tak berani mimantah. Setelah sutenya bersemedi lagi, barulah orang tua berambut putih itu alihkan pandangannya ke Siula M. Apakah kau ingat akan kata-kata dalam peta itu? Siula M. mengiakan. Cobalah kau katakana. Kata Siula M. dalam peta yang berwarna merah darah itu terdapat sebuah jalur putih yang bertuliskan beberapa huruf kecil, berbunyi. Tiga puncak melindungi pusaka, lima racun menjaga pil. Angin jahat, api berkobar. Penuh dengan perubahan aneh. Rahasia ajaib jaman kuno. Mana boleh diambil sembarangan. Masuk ke telaga darah. Mati jangan penasaran. Sungguh bermulut besar tiba-tiba orang tua gundul berjenggot hitam tadi mi lengking lagi. Tapi orang tua berambut putih tenang-tenang saja bertanya pada Siula M. Cobalah ingat-ingat lagi, apakah masih ada tulisan lain? Siula M. menandakan bahwa hanya itulah yang terdapat dalam peta tersebut. Bagaimana kepandayanmu tiba-tiba orang tua berambut putih bertanya. Sudah tentu Siula M. terbeliak dan sukar menjawab. Berselang beberapa saat baru ia berkata, sesungguhnya kepandayan Wampu ini hanya tergolong jago kelas dua atau tiga saja. Terhadap kojen dari angkatan loci Wampu yang tadi, Wampu tak mampu menandingi. Tapi terhadap jago silat kebanyakan, mereka bukanlah tandingan Wampu. Tiba-tiba orang tua itu ulurkan tangannya lalu berkata, Cobalahkah sambut pukulan Loni ini untuk mengetahui sampai di mana kepandayanmu. Dan habis berkata terus dorongkan tangan kanannya ke wajah. Siula yang menghindar ke samping dan berseru, bagaimana Wampu mampu menerima pukulan loci Wampu? Orang tua itu tertawa, masakan untuk menguji kepandayanmu sendiri kau tak berani? Siula M. terkesiap. Tiba-tiba ia rasakan serangkum tenaga menyerang dadanya sehingga jantungnya berdebar keras. Kini ia merasakan tak dapat menghindari lagi. Terpaksa ia empos tenaganya untuk bertahan. Walaupun tekanan tenaga itu cukup dasyat tapi begitu Siula M. gerakan tangannya menangkis, tenaga itu pun berhenti. Tiba-tiba orang tua berambut putih tersenyum, ah, tenaga dalammu cukup tangguh. Hati-hati Loni hendak menembahi tekanan. Seketika Siula merasakan tenaga tekanan yang dideritanya makin lebih dasyat lagi. Terpaksa ia kerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi. Tapi tekanan orang tua berambut putih makin menghebat. Pada saat Siula M. sudah habis tenaganya, orang tua itu malah menembah tenaga tekanannya lagi. Huh! Siula merubuh terjerembab ke belakang. Namun ia masih dapat menyanggak tubuh dengan tangan kiri, sedang tangan kanan tetap menahan gempuran si orang tua. Berselang beberapa jenak lagi, Siula M. merasa letih sekali. Tulang-tulangnya seolah-olah seperti tercerai berai sehingga ia tak dapat membuka mulut lagi. Orang tua berambut putih itu tersenyum, serunya, hati-hatilah, Loni hendak menembahi tenaga tekanan lagi. Ah! Benar-benar ia lakukan apa yang dikata itu. Seketika Siula M. merasakan darah dalam tubuhnya bergolak ke atas. Ruas-ruas tulang dan jalan darahnya, sakit bukan kepalang. Siku lengannya melentuk dan pingsanlah ia. Ketika ia membuka mata, ternyata ia rebah di hadapan orang tua berambut putih itu. Buru-buru ia hendak bangun tetapi tubuhnya terasa nyeri sekali. Ruas-ruas tulangnya seperti terpisah-pisah. Ia mengeluh, mati aku sekarang. Karena tadi terlalu banyak menggunakan tenaga, urat nadi dan tulangku tentu wancur. Ah! Aku tentu menjadi seorang cacat seumur hidup. Engka sudah bangun tiba-tiba terdengar pada ritua berambut putih itu menegur dengan nada ramah. Ya, jika aku tak tersadar lagi, itu lebih baik sahut Siula M. Pada ritua itu tertawa, orang masih muda mengapa tak mempunyai cita-cita. Dewasa ini dunia persilatan sedang. Dilanda kejahatan. Tenagamu dibutuhkan sekali. Mengapa enak saja mengecapkan kematian? Lo ciampu telah menghancurkan urat-urat nadi ruas tulangku. Kini aku sudah tidak dapat berkutik. Mengapa masih disebut-sebut dalam dunia persilatan? Hem. Padri berambut putih itu tertawa, dunia persilatan akan meletakkan tugas berat di bahumu. Suruh engkau merasakan sedikit penderitaan saja, apa sudah dingin hatimu. Siula M. hendak berkata tetapi tak jadi. Pada ritua berambut putih itu menghela nafas, ah, budak yang licik. Kau mim punyai rahasia dalam hati mengapa tak mau mengatakan? Ai, cerdik dan banyak akal memang tepat untuk melaksanakan beban besar. Hanya dikhawatirkan dalam melakukan tugas itu, menggunakan keganasan tanpa kenal sedikit belas kasehampun. Dia em-dia em siulem terkejut karena pada ritua itu rupanya mengenal jelas perangainya. Tiba-tiba pada ritua yang berjenggot hitam nyeletuk, engkau telah mimakan kue cuan lengkau yang dibuat oleh suhengku dari ramuan tangan, hati dan empedu beruang. Karena tiada api, suheng telah gunakan waktu 12 jam untuk mimbuat kue itu. Tadi dia mendesakmu untuk adu tenaga agar kau benar-benar kerahkan seluruh tenaga dalam. Kemudian ia sambut dengan tenaga murni hasil peyakinannya selama berpuluh tahun, lalu dikerahkan untuk menembus jalan darah dalam tubuhmu. Suheng tak sayang mengorbankan hawa murni yang tidak kalah nilainya dengan jiwa karena hendak menciptakan suatu keajaiban yakni dalam waktu singkat akan menyusupkan tenaga dalam istimewa dari siau limsi ke dalam tubuhmu. Hektometer, budak hina, tak perlu engkau harus berterima kasih, tetapi pun jangan lancang mengucap kata-kata kurang ajar. Serentak siula em hendak mengaturkan terima kasih, tetapi pada lain saat itu menimang. Adanya paderi angkatan tua dari gereja siau limsi itu rela mengorbankan tenaga murni kepadanya, tentulah karena mimpunyai maksud tertentu. Jika ia buru-buru mengaturkan terima kasih, ia khawatir paderi tua itu malah akan mimandangnya rendah. Maka ia tak jadi mengucapkan terima kasih. Tampak paderi tua berambut putih itu setengah pejamkan mata. Jenggotnya pun tampak bergoncang-goncang. Rupanya dia tengah mempertimbangkan suatu masalah yang berat. Sepeminum teh lamanya, paderi itu mim buka matu dan menatap siula em, ujarnya, dewasa ini dunia persilatan sudah mulai keruh. Keganasan makin meraja lelah. Walaupun Lonnie mengutamakan walas asih, tapi sukar rasanya untuk melawan takdir. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Lonnie mim pertimbangkan untuk menyerahkan ilmu kesaktian yang Lonnie peroleh selama bertapa 30 tahun itu. Padamu, tiba-tiba wajahnya berubah serius dan nadanya pun makin tegas, tapi kau harus bersedia mim menuhi tiga syarat. Siula em tertawa, Mohon lociampuwa sudi mengatakan tiga syarat itu lebih dulu agar wampu dapat mim pertimbangkannya. Padri tua itu merenung sejenak lalu berkata, Pertama, setelah mimahamkan ilmu sakti itu, kau harus melindungi siyaulimsi agar partai gereja itu tetap hidup di tengah dunia persilatan. Sudah menjadi kewajiban, setelah menerima buddhi lociampuwa, wampu harus melakukan tugas itu. Lalu yang kedua? Yang kedua, harus menegakkan kepercayaan dan kebajikan dalam dunia persilatan. Dan kau sendiri pun harus Benar-benar melaksanakan kedua hal itu, sekalipun harus ditebus dengan pengorbanan jiwa raga. Siula yang menyahut, kepercayaan dan kebajikan, mimang mim liputi luas sekali. Penuh dengan dalih-dalih yang berliku-liku. Tapi demi balas buddhi lociampuwa, wampu berjanji akan mim lakukan kedua hal itu dengan sepenuh hati. Dan bagaimana syarah yang ketiga? Yang ketiga ini, mungkin kau tak mau meluluskan. Tak apalah. Karena lociampuwa belum menurunkan ilmu itu, apabila wampuwa tak sanggup menerima, toh lociampuwa pun tak perlu berikan ilmu itu. Dia yang dia empat dari tua itu menghela nafas, batinnya, benar-benar seorang bocah lihai. Rupanya ia sudah perhitungkan bahwa aku mau tak mau harus mengajarkan ilmu itu kepadanya. Kemudian ia menyahut tegas, apa yang hendak Loni ajarkan kepadamu, kebanyakan adalah ilmu pusaka dari Siolim Esi. Ilmu itu merupakan ilmu simpanan Siolim Esi selama 100 tahun. Yang dipahaminya, memang sedikit sekali. Bahwa Loni terpaksa mengajarkan ilmu itu bukan kepada anak murid Siolim Esi, sebenarnya sudah melanggar pantangan Gweja. Tetapi karena keadaan memaksa, terpaksa Loni bertindak menyimpang. Hanya pantangannya, jangan sekali-kali kau mengajarkan ilmu itu pada lain orang lagi. Sekalipun istri dan anak, juga tak boleh. Siula M. Kerutkan dahi, ujarnya, tapi andai kata orang perhatikan dan pelajari gerak-gerak wampuwa pada saat bertempur, bukankah hal itu tak dapat diartikan wampuwa telah mengajar pada orang lain. Padri tua berjenggot hitam tiba-tiba menyeletuk, benar-benar seorang bocah yang licin. Asal tak disengaja, biarlah lain orang mencuri sedikit pun tak mengapa. Karena lociampuwa bermaksud sungguh-sungguh hendak menyelamatkan dunia, maka wampuwa pun akan melaksanakan dengan sepenuh hati, kata Siula M. Sebenarnya suhengku masih mempunyai harapan pribadi. Tetapi dalam saat ini, dia tak mau mengatakan padamu. Sute, jangan, cepat-cepat padri tua berambut putih berseru. Silahkan lociampuwa mengatakan. Asal wampuwa mampu saja, pasti akan melakukan dengan sungguh-sungguh seru Siula M. tegas. Padri jenggot hitam tertawa, bagus, akulah yang akan memperitahukan. Kelak apabila sudah berhasil mempelajari ilmu kesaktian dari suheng dan keluar ke dunia persilatan, carilah lohian dan tempurlah dia. Jika menang, bilang kepadanya bahwa Bong Taishu mencarinya akan diajak adu kesaktian. Kalau wampuwa kalah, bilang kepadanya bahwa Kak Hwi menunggu kedatangannya untuk menetapkan siapa yang lebih unggul. Siula yang menyatakan kesanggupannya. Padri tua berambut putih itu ternyata bergelar Kak Bong Taishu. Sedang padri tua berjenggot hitam Kak Hwi Taishu. Engkau bukan anak murid Siou Lim Si, kata Kak Bong Taishu, bagaimana watak perangaimu, sukar diketahui jelas. Adanya Lonnie dan Sute menurunkan ilmu kesaktian itu kepadamu adalah karena hendak Mimin Jaem tanganmu untuk menyelamatkan dunia persilatan dari kewancuran. Serentak wajah Siula M mengerut serius dan dengan hikmatnya menjura di hadapan Kak Bong Taishu, atas kepercayaan yang Lonnie Mpua limpahkan kepada Wampua, Pui Siula M bersumpah, akan melaksanakan tugas dengan sepenuh jiwa raga. Apabila Lonnie Mpua menganggap diri Wampua masih kotor dan sukar diterima sebagai murid gereja, Wampua pun tak beranimi maka SA. Hanya masih ada sebuah hal yang Wampua kurang jelas dan hendak mohon penjelasan. Berdasarkan pada tanda-tanda di wajah, maka Lonnie dapat menilai watak seseorang. Sama sekali Lonnie tak dapat meramal. Jika Mim punya persoalan, silahkan engkau mengatakan. Sedapat mungkin, Lonnie akan bantu menjelaskan. Dalam ucapan Lo Chiampua tadi, samar-samar Lo Chiampua menunjuk bahwa Wampua seorang yang berwatak licin tak jujur. Berpegang pada itulah maka timbul pertanyaan dalam hati Wampua. Apakah dalam gereja Siaulim S.I. tiada seorangpun yang memenuhi syarat untuk menerama warisan ilmu dari Lo Chiampua berdua? Bukannya Wampua hendak menolak kepercayaan Lo Chiampua tadi. Tetapi pun tak mengharapkan Lo Chiampua berdua sampai melanggar peraturan gereja. Apabila Lo Chiampua sudah menunjukkan Wampua sanggup untuk mengajak ke orang yang Lo Chiampua penuju datang kemari menerama ajaran Lo Chiampua. Kak Bong Tai Su mengusap janggut tersenyum bagus sekali pertanyaanmu itu. Mencari orang yang berbakat bagus dan berbudiluhur tidaklah semudah seperti yang diucapkan. Di kalangan Siaulim Si walaupun banyak anak murid yang berbudiluhur tetapi jarang yang mempunyai bakat baik. Padri tua itu menghela nafas, kemudian lanjutkan kata-katanya, ilmu silat memang setiap orang dapat mempelajari. Tetapi yang dapat mencapai tingkat kesempurnaan, hanyalah mereka yang mempunyai tulang dan bakat bagus. Orang yang begitu, sukarnya seperti mencari jarum di lautan. Ratusan tahun yang lalu, tokoh-tokoh sakti pun pusing untuk mencari ahli warisnya. terpaksa harus menjelajah kesegena penjuru dunia untuk mencarinya. Tetapi itu pun belum tentu ketemu. Maka itulah sebabnya banyak sekali ilmu kesaktian yang lenyap. Andai kata ketemu dengan orang yang dicita-ciptakan demi untuk mengembangkan ilmu dan menyelamatkan dunia persilatan dari bencana, tokoh-tokoh itu tak ragu-ragu untuk mengangkat orang di luar perguruannya menjadi ahli waris. Dengan keterangan ini, harap si cuh dapat mengerti. Siulah mengiakan. Misalnya dalam kalangan Siaulim S.I., Kak Bong Tai Su lebih lanjut, sejak Tatmo Chow Su mendirikan gereja Siaulim S.I., dengan kecerdasan yang gemilang dan bakatnya yang luar biasa, Chow Su telah 8 tahun bersemedi dan akhirnya dapat menciptakan kitab Tatmo Ihkin Chin Keng. Walaupun di kemudian hari jumlah anak murid Siaulim S.I. makin tambah besar, tetapi tiada seorang pun yang dapat memahami warisan ilmu Tatmo Chow Su itu. Siaulim S.I. ini miliki 72 ilmu kesaktian. Tetapi hingga saat ini, Lonnie belum mendengar bahwa di antara angkatan Siaulim S.I. yang terdahulu, mampu memahami benar-benar seluruh ilmu itu. Telah diatur kera latihan yang berlapis. Setelah diberi ajaran oleh Sucow, guru, maka murid-murid itu pun mengadakan latihan bersama tetapi itu pun tak berhasil menciptakan seorang tokoh yang benar-benar mencapai kesempurnaan. Padri tua itu Mingela nafas. Bukan maksud Lonnie hendak menonjolkan keadaan Siaulim S.I. tetapi hanya sekedar menceritakan yang sebenarnya. Di dalam mimiling anak murid, Siaulim S.I. memang keras. Dititik beratkan pada kecerdasan dan peribudinya, barulah diberikan ilmu sakti. Tetapi kehidupan di dalam gereja yang keras itu, memang jarang orang yang dapat tahan. Banyak para angkatan tua, telah mencurahkan hidupnya untuk miempelajari ilmu silat, sehingga mereka tak pernah keluar ke masyarakat ramai. Maksudnya agar mereka tidak terganggu pikirannya oleh urusan dunia. Tetapi hasilnya pun kurang. Mimadai, yang mampu menguasai 21 macaemilmu sakti gereja Siaulim S.I., dapat dihitung dengan jari. Berkata sampai di sini, pada ritwa itu merenung dia M. Berselang berapa jenak kemudian baru ia menghela nafas, ujarnya, menurut apa yang Loni ketahui, sampai sekarang, Siaulim S.I. telah turun temurun berpuluh angkatan. Muridnya tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka yang tergolong paling tinggi kepandainya, hanya dapat menguasai 54 macaemilmu kepandain saja. Kak Hwi Tai Sunyeletuk, di dalam kalangan Siaulim S.I., Suheng lah satu-satunya yang dapat mencapai pertapaan selama tiga puluh tahun. Dengan demikian dapatlah kiranya Suheng dianggap sebagai satu-satunya murid yang mampu mencapai tingkat tertinggi. Kak Bong Tai Su gelengkan kepala, setelah bertapa selama tiga puluh tahun itu, barulah Loni mengetahui kesusahan Lohian. Sekalipun tak rela menurunkan ilmu kepandainya pada orang yang tak sesuai dengan cita-citanya, tapi dia tidak menghendaki ilmu itu sampai turut lenyap bersamanya ke alam baka, ia menatap Siula M., ujarnya, begitulah susahnya mencari tunas berbakat. Serentak Siula M. tersadar dan tersipu-sipu berlutut M. beri hormat, banyak terima kasih atas petunjuk Klo Chiampo yang berharga itu. Wajah Kak Bong Siansu berseri-seri, walaupun aku M. langgar peraturan perguruan, tapi aku telah menurunkan hasil pertapaanku selama tiga puluh tahun kepada dunia. Asal kelakau M. pergunakan ilmu itu demi kejayaan Siou Lim SI, Loni tentu mati dengan tenteram di alam bakar. Siula M. mengangkat muka dan berkata dengan tandas petunjuk Klo Chiampo itu bagai lonceng pagi di hati Wampo. Mengapa Wampo tidak mati terlempar ke dalam jurang ini? Mengapa Wampo pun tidak mati dimakan beruang tadi? Beberapa bulan ini, Wampo telah mengalami bahaya maut dan peristiwa-peristiwa yang tegang. Kesemuanya itu makin menembah kesadaran hati Wampo. Maka sekiranya diri Wampo sebagai murid gereja Siou Lim SI. Agar Wampo dalam mengabdikan hidup Wampo pada gereja. Sampai beberapa jenak Kak Bong Taishu menatap wajah pemuda itu. Ia bergeleng kepala. Engkau bukan selayaknya menjadi murid gereja. Tetapi tekat Wampo sudah bulat. Harap lo Chiampo jangan mensiasiakan permohonan Wampo ini. Semua sudah tersurat dalam takdir. Tak dapat manusia menolaknya kata Kak Bong Taishu. Masih siulah yang mendesak hidup Wampo penuh kehampaan jika lo Chiampo sudi. Obat takkan mematikan orang. Pengabdian agama Buddha hanya bagi orang yang berjodoh. Jangan mengulangi permintaan itu lagi tukas Kak Bong Taishu. Kak Wita Taishu pun menembah keterangan adanya Suheng tak berani menerima permintaan karena mimpunyai maksud lain. Jika engkau mencukur rembut masuk ke dalam biara, siapakah yang akan mengangkat senjata untuk menumpas iblis-iblis di dunia persilatan. Tetapi mohon lo Chiampo suka menerama dulu Wampo menjadi murid Siow Limsi. Setelah tugas menyelamatkan dunia persilatan itu selesai barulah Wampo melakukan upacara cukur rembut dan tinggalkan dunia keramaian. Sedang seorang tokoh berbakat cemerlang seperti Lohian tetap tak berani melanggar kodrat. Apalagi aku yang kalah tinggi dengan Lohian. Sudahlah, percuma saja engkau mi mohon. Lekas mulai bersemedi, kosongkan pikiran. Lonis segera hendak menurunkan pelajaran kepadamu. Siulayan menghela nafas. Terpaksa melakukan perintah pada ritua itu. Ia mulai bersemedi. Dalam pada itu Kak Hwi Taisu gunakan ilmu menyusup suara Chuan Bijit B, bertanya kepada Kak Bong Suheng, apakah benar-benar bocah itu tak berjodoh dengan Siaulim Si? Jawab Kak Bong Taisu, alisnya mempunyai tiga kerut guratan. Pertanda jalan hidupnya penuh berlumuran budi dan denam, cinta dan kebencian. Tak mungkin untuk melawan suratan takdir. Kalau begitu diaklak akan terjerumus dalam pergolakan soal wanita kata Kak Hwi dengan nada kurang senang. Ia memang benci kepada orang yang gila paras cantik. Yang dikatakan budi dan dendaem, cinta dan kebencian, belum tentu dapat digolongkan sebagai orang yang gemar paras cantik. Tetapi memang dalam perjalanan hidupnya, bocah ini selalu terlibat dengan wanita. Dia tak bersalah karena dialah yang selalu dilibat. Kak Bong Ta Isu menghela napas pula, ujarnya, memang karena kurang kemantapan dia tak dapat menjalankan tugas-tugas agama kita. Tetapi dia benar-benar memiliki tulang dan bakat yang bagus sekali. Ya, benar-benar seorang tunas pilihan. Setelah mendapat ilmu kesaktian, apakah kelak dia dapat menjalankan amal perbuatan yang baik? Ataukah dia akan mengikuti jejak lohian yang melangkah ke jalan sesat. Maka meskipun kita dapat melahirkan seorang bintang cemerlang dalam dunia persilatan, tetapi kita pun telah menimbulkan sebuah bencana di dunia persilatan, kata Kak Hui Ta Isu. Ah, rasanya takkan sampai menjurus ke tingkat begitu, kata Kak Bong, yang nyata dia mempunyai perbawa angkuh sekali. Dikawatirkan selama Mami lakukan tugas Mimbas Mi. Kejahatan kembunuhan tidak kenal kasihan. Kata Kak Hui pula, dewasa ini dunia persilatan tercengkeram oleh iblis-iblis jahat. Jika ada seorang gagah yang mampu Mi merantas kejahatan itu, sudah tentu dunia persilatan akan menyambut girang. Maka tak perlu suheng cemas. A.I., memang suasana dewasa ini memerlukan seseorang yang seperti dia. Cerdik dan banyak akal serta dapat Mi lakukan siasat dengan racun mengobati racun. Ketika kita terluka dan lolos dari sanggar pertapaan kemudian jatuh ke dalam jurang ini, secara kebetulan dia pun jatuh tepat di atas kepalaku. Andai kata jatuhnya pada jarak setombak dari tempatku, tak mungkin aku dapat menyanggapi tubuhnya. Jelas bahwa peristiwa kebetulan itu sebenarnya tersurat dalam takdir. Ini tepat sekali seperti yang diramalkan Toa Suheng. Karena kedua paderi itu bicara dengan gunakan ilmu menyusup suara Choan Injibbi, maka Siula M tak dapat mendengarkan sama sekali. Tiba-tiba Kak Hui teringat akan sebuah hal yang sangat penting. Ia gelengkan kepala dan menghala nafas lalu berkata, tetapi dewasa ini di dunia persilatan sudah mulai terjadi pembunuhan ganas. Mengajar ilmu kesaktian pun tentu tak dapat selesai dalam waktu yang singkat. Sampai seluruh kepandayan kita turunkan semua kepadanya, dikhawatirkan keadaan sudah terlambat dan sukar menolongnya lagi. Tetapi dia sudah memiliki kepandayan yang hebat. Aku hendak menggunakan care perguruan kita untuk memberinya pelajaran secara cepat. Dalam waktu tiga bulan saja, kiranya sudah dapat selesai. Kak Hui terkesiap, apakah care itu takkan membuat suheng menderita? Keadaan sudah memaksa. Tiada lain pilihan lagi. Tai teng sutif dilempar ke dalam jurang dan tubuhnya hancur lebur. Mengapa aku tak tahu Kak Hui terkejut? Jenazahnya sudah dikubur anak muda itu, kata Kak Bong. Wajah Kak Hui berubah tegang, kalau begitu gereja siau. Lim SI sudah diserang musuh. Kak Bong tertawa dan segera suruh anak muda itu segera mempertunjukkan permainan ilmu pedangnya. Kedua pada ritua itu mengikuti dengan penuh perhatian ketika Si Ulaem memainkan ilmu pedang ajaran kakek dari Hian Song. Si Ulaem memainkan ilmu pedang Jiao Toh Cho Hoa dengan pelahan. Tiga jurus kemudian ia berhenti, sebenarnya ilmu pedang itu terdiri dari delapan jurus tetapi Wampu hanya ingat tiga jurus saja. Sambil mengangguk, berserulah Kak Bong Tai Su, walaupun hanya tiga jurus, tetapi cukup hebat. Jika engkau dapat mengingat keseluruhannya, keganasannya memang luar biasa. Sebelum mengetahui keseluruhannya, Sukarloni memberi penilaian. Hendak merenungkan dahulu baru dapat memberi keterangan. Siula M. mengiakan. Ia menandaskan lagi bahwa ilmu pedang Jiao Toh Cho Hoa itu termasuk keras dan ganas. Tidak segemilang dan sejujur ilmu pedang Tak Mokya M. Kak Bong Tai Su merenung sejenak. Tiba-tiba ia kerutkan wajahnya, dahulu, empat partai besar telah mengepung wanita siluman yang bersenjata Cip Jiao Soh. Tetapi wanita itu tetap berhasil meloloskan diri setelah melukai beberapa orang. Tai Ti Sutit, salah seorang murid C. merlang dari Siolim Si pun terluka dan binasa. Berhenti sejenak, Kak Bong Tai Su menghela napas. Jika Tai Ti Sutit masih ada, tentu takkan kuajarkan hasil pertapaanku kepadamu. Kak Hwi yang dapat menangkap kemana arah jatuhnya ucapan Kak Bong cepat menyeletuk. Apakah Suheng teringat bahwa ilmu Jiao Toh Chow Hoa itu ciptaan Lohian? Benar, sahut Kak Bong, jurus itu memang sangat ganas sekali. Mirip dengan watak penciptanya, Lohian. Seorang yang sombong, mi mandang rendah pada semua orang di dunia. Jika siluman wanita dari Benggak itu benar-benar anak murid dari perguruan Lohian, ya, cukup hanya dengan jurus tadi saja, Siolim Si pasti tak akan tertolong. Tiba-tiba Kak Bong berpaling pada Siula M, sekalipun tiada ikatan guru dan murid, tetapi terdapat Budimi memberi pelajaran. Aku dan Sute telah menderita luka parah. Luka itu menembuh pada jalan darah yang penting. Jika tak ada kesempurnaan hasil bertapa, mungkin saat ini kami berdua tentu sudah binasa. Apakah nanti kami berhasil memulihkan urat-urat yang putus itu dan mendapat kembali tenaga sakti, belumlah berani kami pastikan. Tapi yang nyata, Siolim Si sedang diambang kewancuran. Maka dalam menurunkan pelajaran sakti itu, aku hanya minta tukar supaya kau menyelamatkan gereja Siolim Si. Serentak Siula M berbangkit dan ia berjanji, ah, janganlah Lociampua terlalu sungkan. Sekalipun Lociampua tidak memberi pelajaran, tapi Wampua tetap akan membalas budi pertolongan Lociampua yang telah menyelamatkan jiwa Wampua. Bergegas Kakhui berseru, dia hanya pelajari tatmosem kiam dan belum sempurna. Apakah hanya dengan tangannya seorang dapat mengatasi masalah gawat itu? Dalam keadaan begini tiada lain jalan kecuali harus berani mengambil resiko melepaskan kedua Laem Pak Jiko Ai itu. Mudah-mudahan dengan bantuan tenaga kedua orang itu, Siu Lim Si akan tertolong dari kehancuran kata Kak Bong Tai Su. Lebih baik Min coba daripada diam saja Kak Hui menyetujui. Harap Su Heng segera memberi pesan kepadanya. Siu Laem pun mendesak agar pada ritua itu segera memberi petunjuk apa yang harus dilakukan. Ia berjanji akan melaksanakan dengan sekuat tenaga. Kak Bong menghela nafas pelahan ujarnya di dalam menghadapi dua pilihan kita harus mengambil salah satu. Walaupun kedualah empat Jiko Ai itu luar biasa ganasnya tapi kepandaian mereka memang jarang terdapat di dunia persilatan. Tiba-tiba ia berbangkit dan berkata pula mari kutunjukkan tempat penjara mereka itu. Ketika mengikuti keluar Siula M perhatikan bahwa kedua bahu paderi tua itu yang satu lebih rendah dari lainnya. Begitu pula jalannya agak terhuyung-huyung. Siula M terkejut. Ia tahu paderi itu benar-benar parah sekali lukanya. Tiba-tiba Kak Bong cepatkan langkahnya. Tangannya tak mau memegang dinding karang lagi. Ia bagaimana yang kita bayangkan, janganlah membebaskan tiba-tiba Siulem menyatakan keheranannya, waktu lociampu berdua bertapa, jarang diketahui orang. Bahkan sebagian besar anak murid Siou Lim Si sendiri banyak yang tidak tahu. Tapi mengapa orang bang gak dapat langsung mencari lociampu kalau hal itu hanya secara kebetulan saja, rasanya kurang dapat diterima. Terus terang lampu curiga, jangan-jangan di dalam gereja terdapat cumi-cumi yang membocorkan rahasia pertapaan lociampu itu. Menurut pendapat wampu saat ini Siou Lim Si benar-benar terancam bahaya kemusnahan. Jika lociampu tetap berpegang pada welas asih, dikuatirkan Siou Lim Si tak mungkin bangun lagi. Maaf, wampu tak mengerti soal ramalan atau perbintangan, tetapi hanya melihat pada kenyataan saja. Siula berhenti sejenak, kemudian berkata pula, wampu mohon diri. Berhasil atau gagal, wampu tentu segera akan cepat-cepat kembali. Kak Bong Mi mandang bayangan pemuda yang bergerak gesit itu dengan helaan napas panjang. kemudian ia masuk ke dalam lembah lagi. kemudian